Kepala gue misalnya gak cuman soal fisik kanjir Masalah soal motorek pengendalian wheelchairnya juga susah Iya Gantian lah, substitusi Aku buat gue capek Susah bro Gue bisa banyak ngomong, capek Hai Chiefs, selamat datang di kanal YouTube Froyonio Yap, seperti yang kalian lihat di awal video Kali ini kami akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu klub basket yang ada di Jakarta Ini adalah basket kursi roda atau umumnya dikenal dengan wheelchair basketball Sejarahnya wheelchair basketball ini dimulai pada tahun 1946 Ketika pemuda veteran perang kembali dari perang dunia kedua dan mengalami kelumpuhan Lalu mereka menggunakan kursi roda untuk mobilitas mereka Dua tahun setelahnya pada tahun 1948 Terbentuklah asosiasi nasional basket kursi roda yang didalamnya terdapat 6 tim Member dari tim merupakan veteran Amerika yang mengalami kelumpuhan pasca perang dunia kedua Nah, di kesempatan kali ini kami akan mencoba wheelchair basketball bareng teman-teman dari Jakarta Swift Wedeh Atlet nih bro Atlet dia nih Enggak, gue bukan atlet Hahaha, gue nggak bisa main basket Max Masa sih? Iya Tapi Max ngajak gue juga, gue nggak bisa main basket Sama bagus juga Berarti pengalaman basket nih dari antara kemen siapa nih yang.. Kayaknya dia, bajunya aja baju basket kan Oh iya juga Baju basket Berkursin Siapa tuh yang berkursin? Berkursin Kita udah sampai di base campnya Jakarta wheelchair Bersama rekan-rekan ini Kenapa semuanya hitam? Gua nggak Hari ini kita akan ketemu sama Mas Salim Salim dong sama Mas Salim Mas Salim Oh ya kenalin teman aku satu-satunya Oke, halo Mas Rian Halo Halo Selamat datang di base nya Jakarta Swift, veteran basketball Iya mas Jadi nanti hari ini kita akan ajak kalian Coba experience baru main basket Tapi di kursi roda Tapi mungkin gue akan sebentar kasih program latihan dulu ke mereka Setengah jam sampai 45 menit Habis itu kita Have fun bareng, kita akan games Kita bareng-bareng Oke Langsung aja lah Oke langsung, let's go Jakarta Swift, wheelchair basketball itu Terbentuk di 2017 akhir Pada saat itu kondisinya Indonesia Sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Asian Games dan para Asian Games Iya Pada saat itu di Jakarta Palembang ya yang sangat Pecah banget itu acaranya Iya Founder kita Donal Santoso Yang citizen Indonesia tapi memang tinggal di US Kebetulan balik ke Indonesia dan pemerintah mendengar keberadaan dia Kalau dia tuh pemain wheelchair basket di US Nah founder kita ini kalau di US, wheelchair basket tuh selevel NBA dia main Wah Wah Sepengetahuan saya di Eropa dan US itu Setiap tim profesional itu harus punya wheelchair basketball team Miami Heat mereka punya wheelchair basketball Lakers mereka punya wheelchair basketball Dia balik ya sudah Beliau fokus untuk pembentukan timnas bersama dengan pemerintah pada saat itu Setelah itu founder pikir Ah masa buat APG doang Gak mau lanjut Yaudah deh Jakarta Swift ini gue lanjutin deh Terusin aja Dan darah kutip kita baru buka untuk umum Ya teman-teman disabilitas siapapun boleh ikut Ya 2019 awal sih Maret Tingkat kesulitannya ya founder kita Kita melakukan scouting yang cukup berat Karena memang pada saat itu ya cuma founder kita yang Maksudnya kita tahu wheelchair basket Yang tahu basket Jadi kita ya harus benar-benar dari nol lah Untuk mereka-mereka yang memperkuat timnas pada saat itu Oke Tapi gimana setelah-setelah kalian lihatnya? Merasa bisa gak? Sejauh ini kan selama ini gak pernah Coba wheelchair kan Apalagi sport wheelchair Bendaannya gak pernah megang Wheelchairnya cuma dorong Iya Di suruh Sport wheelchair Ditanya bisa atau gak ya gak tahu Ada gak sih sport selain ini Makanya kan dicobain dulu Hah? Sport selain ini pake wheelchair Ada Bulu tangkis ada Kayak mereka juga gak jagung nih Gue gak biasa Takut gue jeper Gue takut Jeper-jeper 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 Wheelchair basketball ini challenging sih Menurut saya malah ada beberapa poin yang lebih sulit dibandingkan Basket konvensional atau stand up basket Kayak gitu Ya yang paling kelihatan ya kita main basket harus pake alat Terkadang kita main di konvensional basket aja Kadang traveling, kadang double Ini udah harus kontrol kursinya, dribble bolanya, mau pasuin kering lagi yang lubangnya Segitu adanya Dan ini tingginya normal ya? Normal Normal Udah mulain nyobain-nyobain boleh ya? Boleh boleh Yang kira yang cocok Dudukin aja dulu Enak gak? Usain yang pertama Kakinya di dalam Oh disini? Ya Gua bajunya pake coi Gua disitu udah nyaman Gua neket Gua gimana cara berbeda kalo misalkan Bajunya cepet banget Gwis 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 Apakah mereka punya sendiri atau memang dari komunitas gitu Ini kursi aset milik Jakarta Swift Gwis Jadi dari 35 member kita yang terdaftar itu baru 2 orang yang punya pribadi 3 orang termasuk founder Mayoritas kursi kita ini kan produk dari terbanyak itu Jepang sama US Tapi yang rata-rata itu sekitar 3.000-4.000 US Wow Harga ninja Iya ninja 2,5 yang 2 silinder lah ya Iya iya Bahkan yang founder kita itu hampir menyutuh 100 100 juta Gokil Karena ideally setiap atlet itu harusnya Itu di custom Untuk saya di custom Untuk misalnya posisi mas di fitting Karena kan tingkat disabilitas, tingkat kelemahan, tingkat kekuatan itu sangat beda Jadi itu yang mempengaruhi, karena ini kaki mereka kan Jadi ini harus bisa dibuat fit Ya ini sebagai gantinya kaki mereka Dengan mereka menggunakan ini, tidak hanya berjalan tapi maksimal Buat kakak-kakak kalau untuk check skill Yang pertama pegangnya kayak gini kak Oh bayangnya kayak gini kak Karena kalau kayak gini nanti kakak lupa banget Iya bener Dan untuk rem pasti akan sulit Jadi akan lebih enak kalau check skill Terus untuk nanti ambil bola Karena kita sekarang sudah bukan teman-teman disabilitas Jadi pinggul kita akan lebih mudah untuk ke bawah Tapi sebetulnya kalau untuk teman-teman yang disabilitas Agak sulit tuh panggulnya untuk bisa ke bawah Maka ambil bola tuh dari sebelah Dari samping terus ditarik ke atas Oke mas bro ini jadi untuk latih kekuatannya ini kita sebutnya trenbill Kereta Kayak contohnya ini Ciparhan Dia akan menarik 1,2,3,4,6 orang di belakangnya Begitu sampai sana tuker Jadi semuanya akan merasakan Oke Kalau di US ini saya pernah lihat 4 atlet menarik 1 Toyota Fortuner Itu untuk streng praxisnya Atau mereka cari tanjakan mall yang di parkiran Itu untuk melatih strengnya Kalau di peraturan itu di wheelchair basketball hampir 95% sama dengan basket konvensional Untuk stand up basket Cuman yang membedakan Kita tidak ada double dribble Jadi setelah dribble Boleh keep boleh dribble lagi Kalau di stand up basket kan gak boleh Harus di passing gitu kan Kalau travelling itu ada Kita itu dorongan ketiga Satu, dua Misalnya kita dorong lagi ketiga itu travelling Kita harus keep atau kita harus passing ke teman Akan lebih enak side pass Tapi ada juga opsinya adalah bounce pass Kita pantulin ke bawah Oh Apapun persen mendekati target Jadi 3 per 4 lah gitu 3 per 4 Oke kita game, kita game 5 menit Thank you mas Masalahnya mau main tangan saya udah kepalan brother Mana, mana Ini tangan saya udah kepalan ini Tentang latihannya Ternyata Gak lebih ringan daripada Orang-orang yang stand up Apa, stand up basketball player gitu Cuman kalau ini lebih fokus di Toto tangan kali ya Gue kenapa gue gak bangkit-bangkit dari sini Biar ngebiasain motorik gue kalau Ini ngapain, kalau ini ngapain Jadi itu salah satu yang membedakan antara basket konvensional Dan wheelchair basketball Misalnya basket konvensional saya mau punya big man 3 Center lah 3 Ya Saya mau pasang sekaligus itu gak ada masalah saya sebagai coach Ya Tapi di wheelchair basketball gak bisa Jadi di wheelchair basketball itu kan yang bermain di lapangan sama 5 orang Nah 5 orang ini tidak boleh melebihi 14,5 poin Itu dari mana setiap atlet itu memiliki nilainya masing-masing Gampangnya gini deh Makin parah tingkat disabilitasnya Poinnya akan semakin kecil Jadi saya gak bisa pasang yang memiliki kekuatan besar itu banyak Paling kecil itu poin 1 sampai 4,5 Nah itu Ya klasifikasi itu yang membuat fair di pertandingan Karena kan sama-sama tidak boleh 15,5 poin Jadi ada namanya classifier Classifier itu bertugas yang memutuskan Kita ini poin berapa Dan itu harus profesi dokter Minimal-minimalnya fisioterapi Tapi sudah mengambil classifier wheelchair basketball Iya Bersertifikat Mereka tuh kayak punya KTP sendiri sebenernya Nanti dikeluarkan Oh iya 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 Panlan ini poinnya berapa Ridwan poinnya berapa Itu buat acuan Jadi kayak medical check up pemain bola gitu misalnya Tanding Udah tinggal kasih tau itu Oke Mereka gak perlu di cek lagi Iya 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 Gitu Jadi kalian lawan Franky Kinur Ini udah mulai mas Di depan itu Kampai banget Uruh Nariknya apalagi Sprint tuh Sprint kan ngasih tenaga ya Kaba banget Uruh Tenaganya dikori ini lebih banyak banget Ya kayak lu ngangkat beban jadinya Gak tau aja anak-anak Coba Balik Balik ya Pelan banget Kejar-kejar Gak gisek Kejar masalahnya Gua aja masih Masih bingung masalahnya Antara Fisik Gua kan masih Ngatur tenaga ya Ngatur tenaga sama ngatur Ini alat nih Ngatur ini sports wheelchairnya Gak bisa Masalah di kepala Gue lari-lari Mau bangun gua Kayak gitu Kejar-kejar Kejar-kejar Di kepala masih kayak gitu Logikanya masalahnya Di kepala masih kayak gitu Logikanya masalahnya Sampai cok Ya memang Sekarang sih Jakarta Swift masih dalam tahap apa ya Kita lagi mau bangun public awareness Dengan mungkin orang melek Baru mereka kan Ya support dan lain-lain Ya Maksudnya support kita itu emang dari sisi Untuk dukung prestasi Bukan Aduh kasihan nih komunitas Disabilitas Gua harap gak sampai gitu Karena Ini olahraga challenging loh Maksudnya mas-mas sendiri kan kesini Susah 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 Jakarta Swift punya tujuan Punya misi Kita pengen loh Punya Jakarta Swift Jakarta Swift lain di daerah lainnya Ada tim-tim lain ya Ada tim-tim lain ya Kita pengen Juga seperti olahraga-olahraga disabilitas yang lainnya Punya putaran di Kejurda Sampai kejurna Sampai bahkan Kalau di olahraga disabilitas itu kan Se-level poney itu peparnas Bukan Paralimpik Nasional kita pengen banget Bersjaar Basketball ada di Bukan Paralimpik Nasional Yang tahun depan akan diadakan di Aceh Sama di Medan Mudah-mudahan Ya Whatever Mau levelnya eksebisi Mau levelnya langsung untuk prestasi Kita berharap banget sih Kita lihat Indonesia potensial ya Kita bisa jadi Salah satu tim yang kuat lah Terutama di Asia Tenggara Tipe atlet ada dua Ada yang memang bisa bangun sendiri Ada yang memang harus butuh bantuan Karena Kekuatan pinggang dan lain-lain itu tidak mungkin Misalnya kondisi jatuh Dia panggil temannya Help, 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 help Ada juga lagi misalnya Jatuhnya terlentang Ada juga Big men-big men Atau High pointer High pointer itu mereka Bisa bangun sendiri Ini dia harus bisa bangun sendiri Karena Posturnya besar Itu mengaruh dari Kotan pinggang Jadinya Di wheelchair basketball itu Jatuh terbalik itu Memang Sebuah hal yang lumperang Di kepala gue Misalnya gak cuma Soal fisik Masalah Soal motorik Pengendalian wheelchairnya Juga susah Ngebut belum bisa Ngebut belum bisa Tadi Coba ngelab kan Ngedribble Orang dilempar lo ke depan kan Nah kekejar Keburu turun Keburu tiga kali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax